Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tools yang sudah kita buat yaitu tools untuk generate url kyc nah untuk tools ini berguna untuk membantu teman-teman yang kesulitan mungkin ya dalam integrasi satu sehat khususnya yang bagian kyc nya ya pada saat generate url nah untuk tools nya kita buat dua versi, yang pertama adalah versi website, nah nanti kita share link untuk membuka website nya ya nanti tinggal teman-teman masukkan di browser maka bisa membuka halaman ini kemudian yang kedua adalah tools yang versi rest client ya nah itu nanti kita share juga untuk file json yang bisa teman-teman gunakan di aplikasi postman nah nanti akan saya demokan juga untuk cara penggunaannya nah disini yang pertama kalau akan saya jelaskan adalah yang versi website yang terlebih dahulu pada saat dibuka tampilan awalnya adalah halaman login seperti ini nah disini teman-teman bisa memasukkan username nya dengan nama user kemudian password nya juga user nah selanjutnya tinggal klik masuk ya kemudian akan ada tampilan seperti ini boleh langsung klik go to index nah kalau sudah masuk akan diarahkan ke halaman ini nanti bisa teman-teman perhatikan di sebelah kiri disini ada bundle menu satu sehat ya boleh langsung di klik nanti akan muncul kyc ini boleh juga di klik langsung ya nah pada saat di klik nanti akan langsung tampil menu seperti ini jadi sebelum kita men-generate kyc nya disini kita harus mengisi beberapa inputan terlebih dahulu ya yang pertama disini ada inputan untuk kyc url nah kyc url ini adalah url url atau base url dari satu sehat ya yang digunakan untuk men-generate kyc nya nah itu bisa didapatkan dari dokumentasi resminya nanti bisa dimasukkan disini nah kemudian untuk token bisa teman-teman dapatkan dari endpoint untuk generate token resmi satu sehat ya nah misalkan dari postman misalkan untuk generate token tinggal desain ya nanti respon dari satu sehatnya untuk token nya bisa di copy kan kemudian di paste disini ya di bagian token nah selanjutnya untuk agent name ini bisa diisi dengan nama petugas yang melakukan verifikasi satu sehat mobilenya jadi bisa dimasukkan disini kemudian agent nick nah ini sama ya NIK dari petugas yang melakukan verifikasi kyc nya atau verifikasi satu sehat mobilenya bisa dimasukkan di bagian disini nah selanjutnya disini ada public key satu sehat nah public key satu sehat ini digunakan untuk enkripsi data yang dikirimkan ya nah untuk public key satu sehat ini berbeda dengan public key yang dikirimkan ya jadi public key yang dikirimkan itu kalau memakai tools kami itu sudah tergenerate dari sistem ya nah jadi teman-teman cukup menginputkan public key satu sehat disini yang digunakan untuk enkripsi datanya nah untuk public key satu sehat sendiri bisa teman-teman dapatkan dari dua sumber ya yang pertama disini bisa teman-teman dapatkan dari pdf resmi integrasi kyc nya nah nanti teman-teman bisa pastekkan disini nah untuk sumber kedua ada dari dokter Ivan William ya nah disini ada di bagian public key bisa di copy juga dari sini ya di bagian public key disini kemudian dipastikan disini nah selanjutnya mungkin saya coba inputkan saja untuk generate kyc nya untuk isiannya ya nah kalau misalkan inputannya sudah terisi sudah sesuai seperti ini ya bisa langsung teman-teman klik tombol generate kyc nya disini nah kalau memang sudah sesuai nanti akan muncul sebuah pop-up windows baru ya atau pop-up browser baru yang langsung masuk ke url kyc nya nah disini untuk kalau sudah seperti ini tinggal melanjutkan saja step-step step-step dalam memverifikasi aplikasi penggunanya ya seperti ini nah kemudian akan saya jelaskan yang versi rest client ya disini kita langsung membuka postman nah ini saya close dulu nah jadi untuk postman sendiri nanti kita akan share juga file json nya ya dari collection ini nah bagi yang belum tahu nanti file json tersebut bisa teman-teman import dari sini bisa langsung klik import kemudian select files nah nanti teman-teman bisa langsung pilih file json yang sudah kita kirimkan ya atau nanti teman-teman download nah nanti akan otomatis masuk ke dalam collection ini ya nah untuk collection ini sendiri punya 2 endpoint yang pertama itu untuk generate token kemudian yang kedua adalah generate kyc nya nah tapi sebelum menggunakan 2 endpoint ini teman-teman harus setting dulu variabelnya ya nah caranya kita klik di bagian sini kemudian kita buka tab variables nah disini ada beberapa variables yang harus diisi ya yaitu di bagian client id secret key dan organization id nah teman-teman harus memasukkannya disini ya sebelum melakukan generate token atau kyc nya nah kalau sudah sesuai disini langkah pertamanya kita harus generate tokennya terlebih dahulu nah ini sebenarnya untuk alurnya sama seperti tadi ya kita harus generate token terlebih dahulu boleh langsung klik send nah untuk tokennya ini sudah otomatis terset ke dalam variable ya jadi kalau sudah generate token bisa langsung membuka yang generate kyc nya nah untuk generate kyc kalau kita perhatikan di bagian body nya ada beberapa isian juga nah yang pertama disini ada base url ini sama seperti di versi website ya adalah url untuk generate url kyc nya kemudian disini ada token nah ini untuk token ini adalah sebuah variable ya jadi otomatis setelah kita generate token ini langsung terisi kemudian agent nah untuk agent ini ini adalah agent name sama seperti tadi adalah nama petugas yang melakukan verifikasi kyc nya selanjutnya adalah nick nah ini juga sama adalah nick dari petugas yang melakukan verifikasi satu sehat mobile nah kemudian disini ada public key nah untuk public key ini adalah public key satu sehat ya sama seperti tadi jadi fungsinya adalah untuk enkripsi data-data yang dikirimkan nah untuk public key yang dikirimkan ke satu sehat sendiri adalah sudah sudah tergenerate otomatis dari sistem nah kalau teman-teman sudah menyesuaikan untuk agent dan nick nya bisa langsung klik send ya disini nah nanti kalau sudah berhasil ada respon seperti ini teman-teman bisa memperhatikan di bagian data url ya nah kalau bisa kita langsung membuka dengan cara kontrol klik ya nah nanti sama akan otomatis membuka sebuah tab baru yang isinya adalah halaman untuk memverifikasi aplikasi satu sehat mobile nah untuk selanjutnya seperti biasa ya langkah-langkahnya tinggal dilakukan untuk verifikasinya baik mungkin seperti itu saja untuk penjelasan tentang tools kita mengenai generate url kic terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati